Intro Oke, hari ini kita kembali membahas soal tentang penerapan bentuk aljabar Untuk penyelesaian penerapan bentuk aljabar Kita ubah soal cerita menjadi kalimat matematika Dengan memisalkan subjek yang diminta dengan A dan B Di sini kita memisalkan buku tulis 1 adalah A Lalu buku tulis 2 adalah B Karena jumlah buku tulis itu tidak mungkin 0 atau kurang dari 0 Maka kita misalkan A lebih dari 0 Kemudian B lebih dari 0 Karena buku tulis A jumlahnya 100 buah lebih banyak Kita ubah menjadi A sama dengan 100 plus B Karena buku tulis A jumlahnya 100 buah lebih banyak dari jumlah buku tulis jenis B Lalu lemari tersebut tidak dapat memuat buku lebih dari 400 buah Maka A plus B kurang dari 400 Dan yang ditanyakan berapakah buku tulis jenis A dan jenis B yang paling banyak dijual? Langkah pertama Kita menuliskan kembali persamaan A sama dengan 100 plus B Ini kita ibaratkan sebagai persamaan 1 Jadi persamaan ini kita bisa mencari nilai B yaitu A minus 100 Ini sebagai persamaan 2 Lalu persamaan A plus B kurang dari 400 Ini sebagai persamaan 3 Selanjutnya kita akan menyubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 3 Persamaan 2 ke persamaan 3 ya Sehingga A plus B kurang dari 400 Kita substitusikan B Sehingga A plus A minus 100 Kurang dari 400 A ditambah A adalah 2A Kurang dari 400 Negatif 100 dari ruas kiri Pindah ke ruas kanan menjadi positif 100 Maka 2A kurang dari 500 Maka besarnya A kurang dari 500 dibagi 2 Sehingga A kurang dari 250 Selanjutnya kita akan menyubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 3 Sehingga A plus B kurang dari 400 Mesarnya A adalah 100 plus B Plus B kurang dari 400 Maka 100 plus 2B kurang dari 400 Maka 2B positif 100 dari ruas kiri Pindah ke ruas kanan menjadi negatif 100 Sehingga 2B kurang dari 300 Maka besarnya B adalah 300 dibagi 2 Maka B kurang dari 150 Maka berdasarkan langkah-langkah di atas Kita dapat ambil kesimpulan bahwa Banyaknya buku tulis jenis A Yang paling banyak dijual adalah 250 buah Dan buku tulis jenis B Paling banyak dijual sebanyak 150 buah Oke sekian video tentang pembahasan soal penerapan bentuk aljambar Semoga dapat bermanfaat Dan sampai bertemu di video pembahasan soal berikutnya Terima kasih telah menonton!